Salam dan bahagia, tuan-tuan sekalian, jumpa lagi dengan Pak Hombing tentang prinsip teknologi ramah lingkungan. Setelah kalian lakukan kegiatan untuk mengisi lembar kerja pertandingan, mungkin ada yang berbeda, akan semangat apa hari ini untuk melakukan modifikasi ataupun pembuktian tentang prinsip teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, apa bahan bakar yang digunakan dari kedua gambar tersebut. Gambar 10-1-A, sumber energi yang digunakan adalah solar yang merupakan hasil olahan dunia bumi yang tidak ramah lingkungan atau tidak dapat bergabungan. Sedangkan gambar 10-1-B, yaitu sumber energinya tenaga surya yang bersumber dari matahari yang dapat diperbarui, diubah menjadi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana emisi atau hasil pembakaran dari kedua gambar tersebut. Gambar 10-1-A, menghasilkan emisi atau hasil pembakaran berupa asap atau gas karbon dioksida yang mencemari lingkungan. Sedangkan 10-1-B, tidak menghasilkan emisi sehingga aman. Pertanyaan yang ketiga, apa dampak emisi yang dihasilkan dari hidupmu? Untuk gambar 10-1-A, dampak yang ditimbulkan di jangka panjang, yaitu adalah pembakaran yang dapat mengakibatkan gangguan pernafasan pada manusia. Sedangkan gambar 10-1-B, tidak mengakibatkan pembakaran. Untuk pengolahan data, setelah kalian menjawab untuk semua data yang kalian kumpulkan, mana yang merupakan kendaraan ramah lingkungan, mana yang tidak ramah lingkungan. Maka dapat kita olah dari semua data itu, gambar 10-1-A, kendaraan yang tidak ramah lingkungan, Dengan 10-1-B, kendaraan yang ramah. Kemudian untuk kesimpulan, Yang pertama, untuk teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan, Yaitu teknologi yang memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan, Seperti mobil tenaga surya, sepeda motor listrik, mobil hidrogen. Kemudian yang kedua, teknologi tidak ramah lingkungan, Adalah teknologi yang umumnya menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, Seperti minyak bumi atau jatuh barang. Prinsip teknologi ramah lingkungan, Satu, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, Dua, tidak menghasilkan limbah yang dapat memperhatikan lingkungan, Dan ketiga, bahan-bahan yang digunakan dapat diperbarui. Sekian dan terima kasih, Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya, Tentang teknologi ramah lingkungan, Bidang energi dan dunia. Salam dan bahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!